Perubahan Kimia Laut Sebagai bagian integral dari ekosistem laut, terumbu karang adalah salah satu ekosistem paling produktif dan beragam di bumi. Mereka menyediakan habitat bagi ribuan spesies ikan, molusca, krustasea, dan organisme laut lainnya. Terumbu karang merupakan tempat tinggal, tempat berkembang biak, dan tempat perlindungan bagi banyak spesies. Terumbu karang menyediakan sumber makanan yang melimpah bagi berbagai organisme laut. Ikan, kepiting, udang, dan kerang adalah beberapa contoh organisme yang bergantung pada terumbu karang untuk mencari makanan. Terumbu karang berperan sebagai benteng alami yang melindungi pantai dari abrasi dan gelombang laut yang kuat. Mereka membantu meredam energi gelombang dan meminimalkan erosi pantai. Tanpa terumbu karang, pantai akan menjadi lebih rentan terhadap kerosakan akibat badai dan gelombang laut. Terumbu karang memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer. Ini membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Terumbu karang menjadi daya tarik utama bagi pariwisata. Destinasi wisata yang memiliki terumbu karang yang indah sering menjadi tujuan liburan yang populer. Pariwisata terkait terumbu karang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat seperti pekerjaan, pendapatan, dan bisnis pariwisata. Perubahan suhu bumi juga dapat memiliki efek lebih luas pada seluruh ekosistem laut termasuk perubahan ketersediaan nutrisi, kelarutan oksigen, perubahan pola cuaca, dan naiknya permukaan air laut. Terumbu karang sangat rentan terhadap perubahan suhu. Peningkatan suhu air laut dapat menyebabkan pengutihan karang, di mana karang kehilangan alga simbiotik yang memberikan warna dan sumber makanan. Jika kondisi ini berlangsung terlalu lama atau terlalu sering, karang bisa mati. Hal ini memiliki dampak besar pada keanekaragaman, hayati, dan fungsi ekosistem terumbu karang. Alga memiliki kaitan yang arat dengan terumbu karang. Terumbu karang hidup dalam simbiosis mutualistik dengan alga mikroskopis, yang disebut zooxan telar. Alga ini hidup di dalam jaringan karang dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Alga zooxan telar melakukan fotosintesis dan menghasilkan zat-zat organik yang dibutuhkan oleh karang. Karang pada gilirannya menyediakan tempat tinggal dan nutrisi bagi alga tersebut. Melalui proses fotosintesis, alga mengubah karbon dioksida menjadi oksigen dan karbohidrat yang digunakan sebagai sumber makanan oleh karang. Kerjasama antara karang dan alga zooxan telar ini sangat penting bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup terumbu karang. Alga memberikan warna khas pada karang dan membantu dalam proses pematangan kalsium karbonat yang membentuk rangka terumbu karang. Alga juga membantu dalam mengurangi tingkat keasaman dalam jaringan karang yang dapat mempengaruhi kesehatan karang. Namun, ketika terjadi stres lingkungan seperti peningkatan suhu air laut atau polusi, karang dapat membuang alga tersebut dalam proses yang disebut pemutihan karang. Pemutihan karang terjadi ketika karang kehilangan alga zooxan telar yang mengakibatkan karang menjadi putih. Jika kondisi stres berlanjut, karang dapat mati dan terumbu karang menjadi terancam. Peningkatan suhu air laut dapat mempengaruhi migrasi, reproduksi, dan kesehatan ikan. Beberapa spesies ikan memiliki toleransi suhu yang lebih sempit dan perubahan suhu yang signifikan dapat mengganggu siklus hidup mereka. Hal ini dapat berdampak pada populasi ikan, keberlanjutan perikanan, dan rantai makanan laut. Vitoplancton adalah organisme mikroskopis yang berperan penting dalam rantai makanan laut dan sebagai produsen utama oksigen di laut. Peningkatan suhu laut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem vitoplancton, mengubah komposisi spesies, dan mengurangi produktivitas mereka. Ini dapat berdampak pada kelangsungan hidup organisme yang bergantung pada vitoplancton sebagai sumber makanan. Makroin vertebrata seperti krustasea, molusca, dan echinodermata yang hidup di dasar laut juga dapat terdampak oleh perubahan suhu bumi. Kenaikan suhu air laut dapat mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan mereka. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran komunitas dan penurunan keanekaragaman hayati di ekosistem laut. Krustasea atau udang-udangan adalah suatu kelompok besar dari arthropoda. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup dikenal seperti lobster, kepiting, udang, udang karang, serta tritik. Molusca merupakan hewan triploplastik selomata yang bertubuh lunak. Kedalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang seperti berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Film echinodermata adalah sebuah film hewan laut yang mencakup bintang laut, teripang, dan beberapa kerabatnya. Mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, dan anjing laut dapat terpengaruh oleh perubahan suhu bumi. Perubahan suhu air laut dapat mempengaruhi ketersediaan makanan, jalur migrasi, dan kesehatan mereka. Ini dapat mengganggu ekologi dan keberlanjutan populasi mamalia laut. Bukan hanya ekosistemnya saja yang terdampak, kondisi kimia laut juga mengalami perubahan akibat naiknya suhu bumi. Beberapa perubahan tersebut meliputi 1. Penurunan pH, peningkatan suhu bumi dapat menyebabkan peningkatan kadar karbon dioksida dalam kurung CO2 di atmosfer. CO2 yang terlarut di laut akan bereaksi dengan air laut, membentuk asam karbonat, sehingga menyebabkan penurunan pH air laut. Perubahan ini dikenal sebagai asamifikasi laut atau penurunan pH laut yang dapat berdampak negatif pada organisme laut yang memiliki kerangka kalsium seperti karang dan moluska. 2. Penurunan kekayaan karbonat, perubahan pH laut yang disebabkan oleh peningkatan karbon dioksida juga dapat menyebabkan penurunan ketersediaan ion karbonat di laut. Ini berarti organisme laut yang membutuhkan karbonat untuk membangun kerangka mereka seperti terumbu karang, moluska, dan zooplankton dapat mengalami kesulitan dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. 3. Peningkatan toksisitas logam berat, peningkatan suhu air laut dapat meningkatkan kelarutan logam berat yang ada di laut seperti merkuri dan timbal. Hal ini dapat meningkatkan toksisitas logam berat bagi organisme laut termasuk ikan, krustasea, dan organisme lainnya di rantai makanan laut. Dampaknya bisa berpotensi merusak kesehatan manusia yang mengonsumsi ikan laut tersebut. 4. Perubahan siklus nutrien, peningkatan suhu bumi juga dapat mempengaruhi siklus nutrien di laut. Perubahan suhu dapat mempengaruhi laju dekomposisi organik termasuk alga dan detritus laut yang merupakan sumber nutrisi bagi organisme laut. Perubahan ini dapat berdampak pada produktivitas dan komposisi komunitas laut. 5. Perubahan oksigen terlarut, peningkatan suhu air laut dapat mempengaruhi konsentrasi oksigen terlarut di laut. Air laut yang lebih hangat cenderung memiliki kandungan oksigen terlarut yang lebih rendah. Hal ini dapat mempengaruhi organisme laut yang membutuhkan oksigen untuk bernapas termasuk ikan, krustasea, dan makroin vertebrata. Banyak sekali dampak serius akibat naiknya suhu bumi. Menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi perubahan iklim guna melindungi kesehatan dan kelestarian laut kita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!